Operasi pencarian para korban dan serpihan pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu kembali dilanjutkan Sabtu pagi. Tim Sargabungan masih mencari bagian tubuh korban DNA material pesawat yang masih tersisa. Operasi pencarian para korban dan serpihan pesawat Sriwijaya RSJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu kembali dilanjutkan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas telah memperpanjang pencarian selama tiga hari ke depan. Keputusan memperpanjang operasi pencarian dilakukan lantaran saat ini Tim Sargabungan masih mencari bagian tubuh korban dan material pesawat yang masih tersisa. Bagian kotak hitam yang ini kolam juga telah dievakuasi pada selasa lalu. Pesawat Sriwijaya RSJ 182 hilang kontak di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang Kepulauan Seribu Sabtu siang atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Dari Jakarta, Tim Liputan ANYUS melaporkan.